Di episode selanjutnya Sal bersimbah darah karena ditusuk pisau oleh Riki, sebelumnya, Riki menyekap Andin di sebuah gudang tua dengan mengikat tubuh istri Aldebaran di sebuah kursi. Lalu Andin pun sadarkan diri dan terkejut ketika melihat Riki ada di hadapannya, Riki hampir saja berbuat tidak senonoh kepada Andin, penjahat itu berusaha menyentuh istri Aldebaran. Andin tentu saja menangis dan berusaha berteriak meminta pertolongan. Tapi Riki langsung menyumpal mulut Andin dengan Sal. Sementara, Sal menemukan gudang tua yang tampak mencurigakan, ia berniat masuk ke dalamnya. Sienna sempat memberikan saran untuk melapor ke polisi karena kondisi ini sangat berbahaya, tapi Sal menolak karena ia harus bergerak cepat menolong Andin.